Intro Majelis Pembinaan Kader bekerjasama dengan Majelis Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Siden Renrapang, menggelar Baitul Arkam Pendidik dan Tenaga Kependidikan Amal Usaha Pendidikan Aisyah se-Kabupaten Siden Renrapang. Kegiatan tersebut mengangkat tema Penguatan Ideologi Pimpinan Amal Usaha Aisyah Menuju Amal Usaha Yang Berkemajuan. Acara berlangsung di Wisma Pantiaswa Sejahtera Aisyah Pangkajene, Sabtu 24 hingga Ahad 25 Februari 2024. Nurkanaa SHMH selaku Ketua Panitia menyampaikan, Kegiatan Baitul Arkam Pendidik dan Tenaga Kependidikan Amal Usaha Pendidikan Aisyah se-Kabupaten Siden Renrapang diikuti peserta 71 orang dari kurang lebih 20 TK Aisyah se-Kabupaten Siden Renrapang. Sementara itu, Pimpinan Daerah Aisyah Siden Renrapang, Salvia SAP MAP menyampaikan, Baitul Arkam Pendidik dan Tenaga Kependidikan Amal Usaha Pendidik Aisyah se-Kabupaten Siden Renrapang ini merupakan salah satu bentuk pengkaderan yang ada di Muhammadiyah, di mana semua pengelola amal usaha wajib mengikuti. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam Baitul Arkam ini adalah peneguhan ideologi Muhammadiyah, memperdalam pemahaman Islam sebagaimana yang dipahami oleh Muhammadiyah, juga terdapat rangkaian seperti mulai peningkatan pengetahuan keagamaan. Berkatu, salam hari ini Pimpinan Daerah Aisyah, khususnya Magis Pimpinan Kader, bekerjasama dengan Magis Pautas Men, melaksanakan Baitul Arkam kepada 71 anggota tenaga pendidik dan tenaga pemendidikan Aisyah se-Kabupaten Siden Renrapang. Kegiatan Baitul Arkam ini adalah merupakan salah satu bentuk pengkaderan yang ada di Muhammadiyah, di mana semua pengelola amal usaha itu wajib mengikuti. Adapun kegiatan yang dilakukan di dalam Baitul Arkam ini adalah bagaimana peneguhan ideologi Muhammadiyah, kemudian bagaimana memperdalam pemalaman Islam, sebagaimana yang dipahami oleh Muhammadiyah, termasuk dalamnya itu ada rangkaian-rangkaian kegiatan, termasuk yang berulai, kemudian pemberian peningkatan pengetahuan keagamaan kepada peserta. Hari ini kegiatan dipandulang oleh tim instruktur dari pimpinan wilayah Aisyah, SOS Selatan, sebanyak empat orang dan beberapa narasumber yang ada dari Muhammadiyah, yang berhubung Aisyah. Untuk harapan kami dari kegiatan Baitul Arkam ini, akan lahir kader-kader Aisyah yang militan, yang memiliki ideologi Muhammadiyah, yang mempunyai sehingga mempunyai kompetensi, tiga kompetensi yaitu kompetensi keberagaman, kompetensi intelektual, yang mampu menjadikan mereka sebagai kader Aisyah, kader Muhammadiyah yang mengulang, khususnya dalam menjalankan, amanah mereka sebagai pengelola amal usaha di bidang pendidikan, sebagai salah satu pilar dari perjuangan Muhammadiyah itu, pilar pendidikan. Hadir dalam kegiatan tersebut, Pimpinan Wilayah Aisyah Sulawesi Selatan Rahmatia SPD MPD, Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sidrap Salpia SAP MAP, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sidrap Dr. Haji Syamsutang MPD, Pimpinan Daerah Nasyatul Aisyah Sidrap Yayu Astuti SPD MAP, Pengurus Pimpinan Daerah Aisyah Pendidik dan Tenaga Kependidikan TKA Aisyah Sekabupaten Sidrap. Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan pelayanan medis oleh Majelis Kesehatan bekerjasama dengan ITKES Muhammadiyah Sidrap dan juga Basar yang diadakan Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan. Pembukaan Baitul Arkam Pendidik dan Tenaga Kependidikan Amal Usaha Pendidikan Aisyah Sekabupaten Sidrap dirangkaikan dengan pengajian yang dibawakan oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sidrap. Dari Pangkajene Kecematan Maritengai, Kebupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan. Dari Pangkajene Kecematan